Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa para subscriber para netizen para pemerhati para pirsawan dari Pak Depokan Gaul dimanapun anda berada di alam nyata maupun di alam gaib semoga tetap para penonton para pemirsa semuanya tetap mendapat kesehatan keberkahan kewilujungan dan juga mendapat manfaat dari tayangan konten-konten Pak Depokan Gaul dan juga semoga saja para pemirsa yang sedang sakit segala macam penyakitnya diangkat oleh Allah dan juga tidak kampung-kampung lagi sakitnya dan juga yang sedang banyak masalah semoga saja masalahnya bisa diselesaikan oleh Allah dengan mudah dan juga tanpa gangguan apapun dan juga sebelumnya akan kita sahabat dulu para subscriber netizen kita yang sudah tersebar di muka bumi ini terutama yang di Nusantara kan kita sahabat dulu dari Jawa Tengah warung BB Wong Jowo yang dicepuh itu salah satu rekan kami yang disana pemirsa dan itu salah satu rekan kami yang mempunyai usaha dan juga yang apa namanya usaha itu sering menggunakan daripada produk alusa ini yaitu air jam-jam dan itu salah satu manfaat yang didapatkan dan bagi para pemirsa yang rumahnya berdekatan dengan warung BB Wong Jowo silahkan bisa kesana di cross check bisa dirasakan itu masakannya dan juga nantinya ya insya Allah bisa ditiru dan tak lupa kita sahabat juga yang ada di Bandung lembang yang ada di Pangandaran yang ada di Beli yang ada di Kalimantan di Grogot semuanya tetap semangat dalam rangka Amalia belajar istiqomah dan juga semuanya yang ada di Nusantara ini yang di Medan yang di Palembang yang di Sumatera lainnya Lampung itu yang di Lampung tetap semangat yang di Kalimantan lainnya Tarakan yang di Kalipapan dan juga yang di Jakarta Jabodetapik semuanya yang di Buminan apa Nusantara Indonesia yang di Papua itu tetap semangat yang di Maluku yang di Makassar tetap semangat semuanya semoga saja para pemirsa yang menyimak tetap mendapat manfaat dan juga tetap semangat dalam berbuat baik kedepannya dan juga tak lupa kita sahabat juga yang berada di luar negeri yang sudah sering membeli produk-produk Al-Susani yang sudah diduakan oleh beliau Sang Hyang Nurzain dan Nirwana semoga saja para pemirsa tetap mendapat manfaatnya secara maksimal dan juga tetap semangat rutin mengonsumsi, memakai, dan lain sebagainya dan juga semoga saja tetap diberikan kesehatan yang di Hongkong terima kasih, yang di Taiwan terima kasih semuanya tetap menyimak, tetap men-support kami dan juga yang di Korea, yang di Malaysia, Singapura, Taiwan, yang di Macau, yang di Jerman terima kasih banyak atas komennya semoga tetap bermanfaat bagi para pemirsa dan bagi kami dan Alhamdulillah para pemirsa sebelum saya menyampaikan daripada konten yang akan dibuat Alhamdulillah para pemirsa saya akan bercerita sedikit dulu sejak kita kecil sebagai manusia yang hidup di alam nyata ini dulu pasti pernah belajar daripada pembelajaran ilmu agama saat kita masih dini dulu daripada golongan manusia, dari golongan alam itu sering mengatakan bahwa peristiwa daripada sebuah bintang yang terjatuh itu saya pernah mendengar bahwa itu adalah peristiwa daripada golongan cahaya ataupun golongan malaikat yang menombak daripada golongan iblis yang mencuri kabar berita daripada laufil mabut dan kita sebagai manusia yang hidup di alam nyata ini itu sangat berdampingan dengan makhluk gaib dan juga makhluk gaib itu pun sangat berpengaruh kepada golongan manusia seperti kita dan juga makhluk gaib itu memang makhluk yang bisa dirasakan tetapi untuk kebenarannya itu tetap menjadi milih Allah SWT dan alhamdulillah di kesempatan konten kali ini izinkan kami daripada pokokan gaul ingin membuat konten yaitu tentang sebuah peristiwa tentang bintang jatuh ataupun lintang aleh kalau bahasa jawanya kalau bahasa Indonesia itu peristiwa bintang terjatuh dan alhamdulillah saya masih ditemani mediator kami mediator ganteng mas Hamid pemirsa dan tidak asing lagi alhamdulillah gimana kabarnya mas alhamdulillah sehat mas Des tambah fresh tambah glowing apa rahasianya tambah wangi juga kata ya pakai air jam puesto aí pertama oh yang kedua sering lupiah dan kalau untuk wangi ini kan ada juga ya dari Oh maaf saya ingin mencoba mencium sedikit Mas Hamid Oh ya pemirsa baunya itu enak seperti kami yang disini yang saya memakai dan ini pun bermanfaat bagi kami bagi para pemirsa jika para pemirsa Nanti berkenan dan juga insya Allah ini pun sudah didoakan oleh beliau semuanya, barang-barang ini didoakan oleh beliau dan alhamdulillah nantinya pun ada efek atau bermanfaat yang sangat bermanfaat bagi kita, dan alhamdulillah pemirsa kami mohon izin ingin tadi menarik salah satu goib ataupun menghadirkan salah satu goib yang diizinkan untuk kesini, dan juga hadir bercerita daripada peristiwa bintang terjatuh, itu pemirsa kami mohon izin mohon doanya semoga diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti, amin sudah siap mas Amit bismillahirrahmanirrahim sudah semuanya semuanya ya masuk otomatis benar-benar yang asli apabila ada yang masuk penyusup ataupun yang berpura-pura otomatis langsung meledak terlemparkan raka jana menjadi tidak bisa masuk dan juga yang masuk energinya menyesuaikan jasad ini luar masuknya jasad ini luar masuknya goib tidak berpengaruh apapun ke jasad mediator ini energinya disesuaikan bahasa tinggalakunya menyesuaikan jasad ini langsung semua dan juga rusuk maya mediator ini terbentekin terpagari dan juga tidak bisa diambil golongan kelebi yang masuk dan juga jika yang masuk berbicara bohong otomatis langsung terpotong-potong dan meledak terlebar penerakan jalanan diambil golongan penyambang membuat penerakan jalanan dengan jalanan otomatis tertulis tapi menjadi tiger paling kuat bismillahirrohmanirrohim salah satu goib yang bisa bercerita dan hadir yang bisa hadir dan bercerita tentang hal ihwal daripada peristiwa bintang terjatuh disini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lo kamu udah salam golongan apa kamu ya saya sudah muslim bener sudah kamu berbohong atau bumi otomatis langsung terpotong-potong huwa kamu tau barang-barang ini tau saya apa ini ya tau itu dari beliau beliau siapa beliau yang menurut saya ini ya sudah bismillah jika kamu penyusup otomatis tubuhmu merasa kesakitan ya saya tahu karena pagar ataupun benteng paling kuat itu ada di dalam dada mediator ini huwa bismillahirrohmanirrohim sebentar ya ya saya prostek dulu sebentar bismillahirrohim bismillahirrohim sel CONSECBA semua mempakaikan ini biar ganteng ya silakan silakan ya sekarang tidak bersakitan berarti Alhamdulillah bagus aku sekali tempat ini alhamdulillah Oh ya ngomong-ngomong kamu sudah muslim kamu ini gulungan apa Mas saya gulungan jin Oh gulungan jin ya Oh gimana rasanya setelah memakai barang itu Alhamdulillah tambah sejuk badan saya begitu ya terus kamu sudah muslim siapa sih yang mengislamkan kamu sebenarnya kalau saya sendiri yang mengislamkan dari keluarga saya sendiri tapi kalau dari keluarga saya sendiri itu langsung dari pasukan beliau yang mengislamkan yang memuslimkan yang ada di mana yang ada di sana karena Bapak saya pernah ke sana Oh ya saya bayangkan ini ya benar-benar sekali Oh kamu tinggal di sana saya tinggal di sana di atas ya di sebuah itu ya Oke ya kamu kan golongan jin dan Alhamdulillah sudah muslim dan Oh ya kamu kan pasti punya nama kita kan belum perkenalan ya kamu namamu siapa randu 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 mas randu gitu Oh ya mas randu lagi saja saya adik lah kok bisa saya masih muda saya masih kecil Oh di randu Oke 20 tahun sama dong sama dong kita seumuran ya di umur manusia mau 20 tahun ya kita seumuran Oke ini delandu ya kamu tamu disini saya sugui makanan atau minuman dulu yang kamu sukai apa serah-serah saja ya sudah yang kamu sukai semuanya komplet berada di depanmu Allah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih biar nanti saja saya makan Iya sama-sama Oh ya Mas randu di randu mohon maaf sebelum saya bertanya panjang lebar ya maksud hati saya itu mau menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa hadir ke sini dan juga bercerita tentang hal ihwal daripada peristiwa bintang jantung ataupun kalau di Jawa itu lintang aleh kok kamu yang hadir ya saya bisa menjelaskan saya saya sering melihat itu Oh bener itu kamu enggak bohong ya tidak kamu tahu resikonya bohong eh tahu resikonya oke peraturan teripli ya usangnya saya tahu Oh ya terus ini delandu kalau secara umur di dunia manusia kan 20 tahun kamu di dunia mu di dunia gaib itu berapa tahun 2500 tahun Oh di dunia mu itu dari 500 tahun dan dulu kamu tempat tinggalmu dari dulu hingga sekarang itu dimana saja kalau disebutkan kalau bisa disebutkan sebutkan kalau tidak boleh tak perlu Kenapa ya usah saya tinggalnya disana-sana di kerajaan warga saya Oh kerajaan apa itu kerajaan goib atau kerajaan kata-kerajaan goib dan kerajaan itu kerajaan muslim atau kerajaan enggak dulu dulu muslim sekarang sekarang Alhamdulillah Oh mengikutnya dari sana kerajaan sana sudah muslim semuanya tapi ada juga kerajaan yang lainnya yang yang belum muslim Oh kerajaan goib yang belum muslim ya oke terus kalau bisa diceritakan proses keislamanmu itu gimana sih beserta keluargamu itu kalau untuk saya sendiri karena saya diislamkan sama keluarga saya sendiri ya prosesnya ya seperti kalian kalian ini membaca sadat membaca istighfad mohon-mohon sebentar ya biar ini kan mohon maaf saya siarkan ke dunia manusia supaya bisa lebih keras lagi suaranya supaya nanti terdengar di golongan manusia ya mohon saya suaranya saya seperti ini bisa bisa dikeraskan sedikit lagi ya saya usahakan ya tolong dikerasakan lagi tangan powernya bertambah itu Hai sebentar saya geser saja Hai saya geser yang sini nah ini soalnya akan di dunia manusia harus kalau disiarkan suaranya itu harus bisa menyambung ke dunia manusia juga saya tahu monggo dilanjutkan tadi proses keislamanmu beserta seluruh keluargamu silakan untuk proses keislaman saya sendiri saya itu diajarkan sama keluarga saya sendiri ya saya diajarkan seperti kalian kali ini Oh membaca sadat membaca istighfar tiga kali membaca sholawat tiga kali setelah itu saya muslim diajarkan segala apa yang menjadi perintah di dalam muslim itu sendiri saya diajari sholat diajari cara berpikir Oh ya seperti kalian kalian ini tapi kalau untuk proses keislaman dari keluarga saya sendiri kebetulan dari bapak saya sendiri juga paling tertinggi di kerajaan sana Oh ya itu beliau bapak saya berserta kakak-kakak saya ibu saya itu langsung dipanggil pasukan dari beliau golongan jaya Oh ya bapak saya untuk proses muslimnya sendiri juga tidak jauh beda dengan saya Oh ya diajari sadat diajari istighfar bersolawat cara beribadah yang benar cara berpikir yang benar seperti itu sebelumnya kerajaan dari bapak saya sendiri itu belum muslim semua masih cingfasik disana tapi Alhamdulillah setelah dari keluarga saya dipanggil golongan jaya dari beliau Alhamdulillah dari kerajaan saya sendiri kerajaan bapak saya semuanya semuanya mayoritas disana sudah mengikuti Islam dan sudah mengikuti ajaran beliau sang yang nufcah yang mengeluarkan Oh ya maaf ini saya saya perjelas lagi ya proses keislamanmu itu diislamkan keluarga kamu dan luargamu termasuk ayahmu itu kan yang menjadi penguasa kerajaan tadi itu yang mengislamkan itu beliau gitu Oh dari golongan saya Oh oke dan ayamu apakah termasuk salah satu penguasa daripada yang ada di tempat dataran tinggi atau bagaimana tidak Oh masa disana itu saya Oh boleh disebutkan ya oke oke mati landu bukan di bumi ya 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 di atas tempat itu ya ya oke 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 terus mohon maaf ini yang saya tanyakan lagi ya Hai kamu tadi mengatakan kamu tahu hal ihwal daripada kamu yang diizinkan hadir ke sini dan juga bercerita daripada hal ihwal peristiwa lintang jatuh atau bintang terjatuh ya ya sebentar sebelum saya bertanya kalau di dunia manusia kan saya manusia kamu makhluk yang goib kami makhluk ternyata begini kalau di manusia itu kan kami dari sejak kami kecil dulu kan sering mendengar daripada golongan alim manusia mengatakan bahwa peristiwa lintang jatuh itu sangat erat sekali dengan peristiwa daripada golongan malaikat menombak daripada golongan iblis dan itu yang sering saya dengar dari golongan manusia kalau kamu bisa ceritakan hal ihwal dari sisi gaibnya monggo diceritakan silahkan sebelum saya cerita hal ihwal goibnya kalau secara manusia yang kamu sebut lintang jatuh itu sebenarnya kan kobaran dari benda-benda yang disana yang disebut meteor Oh ya nah itu disana seperti batu besarnya ya kalau di dunia manusia meteor yang bisa terlihat manusia seperti bintang jatuh itu di sana sebesar bola-bola yang ditendang-tendang manusia di sini Oh itu sebesar itu kalau di dunia manusia kalau di sana besar sekali Oh ya peristiwa secara manusianya itu kan benda di luar angkasa meteor itu itu bertabrakan ya dan mau jatuh mendekati atmosfer bumi Oh dari situlah kan kebaran-kebaran api itu sebenarnya disana itu kebaran api tapi karena besarnya benda yang di luar angkasa dan kebaran api itu juga besar jika dilihat manusia di bumi ini ya seperti cahaya itu ya tapi kalau di dunia goib ya benar yang bukan seperti mas siapa kamu ya saya Mastis ya Mastis bicarakan itu selebihnya memang benar Oh ada peperangan dari golongan cahaya maupun dari golongan iblis-iblis maupun jin wasing yang disana itu secara gaibnya ya tapi yang dibilang Mas menis tadi kan hanya sebatas golongan cahaya itu kan menobak saja ya lebih detailnya tapi kalau untuk golongan cahaya senjatanya kan tidak hanya tombak saja Oh saya sebagai ya anak dari kerajaan golongan disana sebenarnya saya kalau diizinkan berperang sama golongan iblis disana itu saya mau sekali Oh tapi karena saya tugasnya berbeda dan belum diamanankan sama Bapak saya saya juga bertunduk sesuai arahan Bapak saya untuk hal wal jatuhnya yang diagap manusia seperti bintang jatuh lintang malah itu sendiri itu memang benar ada peperangan dari golongan cahaya maupun dari golongan iblis maupun jin-jin fasik yang disana berperang disana membersihkanlah planet-planet di luar angkasa sana supaya tidak terkontaminasi dari iblis-iblis yang membuat sengsara manusia yang dibuni Oh jika ada efek-efek lah yang ditimbulkan dari pertengkaran pertempuran dari golongan cahaya sendiri itu contohnya kalau di dunia manusia itu ya hujan Oh ya tapi hujan yang tidak dari atas sana hujan itu berbeda-beda ya ada hujan yang bisa menimbulkan menimbulkan manfaat bagi orang banyak ya dan ada hujan yang menimbulkan bala dan hujan bala lah itu dari efek-efek pertempuran yang diatas sana yang bisa membuat manusia itu jika kena efek-efek hujan itu itu bisa sakit entah itu bisa meninggal dunia itu bisa entah itu di dalam tubuhnya itu bisa merasakan kepanasan tidak nyaman di dalam tubuhnya itu efeknya banyak untuk tanaman-tanaman jika kena air hujan itu yang mula-mula subur tanahnya itu bisa kering ditanami apa saja itu tidak bisa itu balanya banyak dari efek-efek hujan itu dari debunya juga banyak dari efek-efek debu jika di hirup manusia itu bisa sakit bisa sesat nafas itu juga bisa banyak efek-efeknya dari pertempuran yang disebabkan dari golongan jahaya dan iblis disana itu semuanya maksud dan tujuan hanya untuk membersihkan bersihkan saja dari golongan-golongan iblis yang disana dan menjagalah menjaga sesuatu yang diatas sana supaya tidak diganggulah sama golongan iblis yang disana tidak dicuri sama iblis-iblis yang disana oh ternyata begitu ya hal iwalnya dan itu secara gaibnya maaf tadi saya salah kalau saya salah disalahkan ya saya tadi menyebutkannya memang secara yang sering didengar golongan manusia tetap itu secara gaibnya tadi saya menyebutkannya salah terus ini Mas Landu ya maksudnya itu versi gaibnya nah kalau versi manusia kan sudah ada ceritakan meteor yang mendekat ke atmosfer bumi ingin bertabrakan dengan bumi dan jatuh ke bumi kan begitu belum jatuh ke bumi ya mau jatuh kan gitu terus ini yang ingin saya tanyakan lagi Dek Landu Mas atau Dek ini Dek saja Oke Dek Landu yang ini saya tanyakan lagi kabarnya kalau sepengetahuan kami yang bodoh ini disini itu kan sering mendengar dari golongan alim manusia mengatakan bahwa itu gara-gara iblis ingin mengambil suatu berita dari laufil mafud sana apakah memang seperti itu atau gimana ya kalau bisa diperjelas lagi sebenarnya itu benar Wow banyak iblis-iblis yang disana itu mencuri informasi dari golongan jahaya Oh mencuri dalam hal apapun entah itu rencana yang akan ditimbulkan di bumi entah di suatu saat malaikat akan bekerja seperti ini dari situlah iblis menguping mencuri informasi yang langsung diberikan Allah kepada golongan jahaya Oh dari situlah golongan iblis lah mencontek mencuri dan merubah sedikit demi sedikit informasi dari golongan jahaya itu Oh gitu maka dari itu dari pertempuran itu kan ya salah satunya seperti itu membersihkan tanah iblis juga mencuri informasi supaya informasi itu tidak tersebar jauhlah sama jaringan-jaringan iblis iblis yang menguping ya kan dari golongan jahaya mengetahuinya Oh iblis ini sudah mengetahui informasi dari situlah iblis-ibis yang disana diincarlah sama golongan jahaya itu Oh iya dan terjadi peperangan itu Oh iya terus ini yang saya tanyakan dari hasil peperangan itu sampai timbul peristiwa bintang terjatuh berarti sangat dasarnya sangat serunya itu apakah ada pemenangannya atau masih imbang atau gimana sih kalau bisa diceritakan kalau untuk dibilang menang kalah itu sudah gandang Allah ya yang namanya kadang golongan jahaya kalau kalah tidak terus tapi kalau dari golongan jahaya itu diizinkanlah Allah untuk membiarkan iblis-ibris yang disana membiarkan iblis-ibris yang sudah mencuri informasi dari Allah yang langsung turun ke golongan jahaya itu ya kalau kehendak Allah menyuruh golongan jahaya membiarkan saja ya dari golongan jahaya sendiri juga membiarkan supaya informasi itu disebarkan luaskan sama iblis Oh dari itu kan dari peristiwa iblis mengambil informasi dari golongan jahaya dari iblis-ibris sendiri itu kan langsung informasi yang sudah didapatkan kan langsung diturunkan kepada manusia-manusia Oh dan bagaimana manusia itu menyikapinya kan itu terserah manusianya itu sendiri bagaimana imannya bagaimana agamanya itu kan terserah manusianya itu juga kan sebagai pembelajaran yang dikasih sama Allah tapi tidak tidak melalui golongan cahaya ya tapi dari golongan iblis ya itu semuanya kan sudah diatur sama omoswa dia memang seperti itu terus ini dilandu ya ini sebenarnya boleh mikir minum makan sampai saya belum memberi kesempatan makan dulu nggak papa minum terima kasih terima kasih saya berikan kesempatan dulu mohon maaf ya kalau saya lupa kalau saya lupa diingatkan ya ya kalau mau makan boleh mau minum boleh terus yang ini saya tanyakan lagi nih dilandu tadinya mengatakan iblis mencuri informasi dan informasi itu akan diberikan kepada golongan manusia dan begitu yang saya tanyakan golongan manusia seperti apa yang diberitahu ataupun yang dibantu golongan iblis sehingga mengetahui informasi-informasi seperti itu ya kebanyakan iblis-ibis yang kelasnya tinggi sudah disana yang memberikan informasi kepada manusia yang di bumi ini itu juga tidak sembarang memberikan kepada orang-orang Oh hanya orang-orang orang-orang yang sudah mempunyai daya pikat lah banyak pada manusia-manusia yang sekitar daerahnya maupun di negeri ini maupun di daerah-daerah sana maupun dari orang-orang yang dari segi ilmuwan sudah mumpuni lah sudah dipercaya sama orang-orang dari situlah kan iblis lebih mudah menyebarkan informasi yang diberikan iblis kepada melalui manusia itu Oh ya contohnya saja orang-orang banyak yang mengetahui bahwa suatu saat minggu depan besok atau tahun depan ada kejadian seperti ini seperti ini ada bencana ini Oh akan ada orang-orang yang muncul seperti ini seperti ini itu semuanya kan salah satunya dari gulungan iblis yang sudah mencari informasi dari gulungan cahaya Oh dari informasi lah itulah yang dicuri dan diberikan sama manusia itu ya contohnya kalau di negeri ini ya orang-orang yang mempunyai mempunyai kesaktian mempunyai keilman yang tinggi yang mempunyai ya orang-orang dan pengikut yang banyak yang dipercaya orang-orang dari iblis gulungan itu kan lebih mudah lah mencari makanan ya mencari temannya sebanyak mungkin kan dari situ semuanya dan pada intinya manusia itu memang manusia itu manusia yang mazur atau terkenal dan juga manusia itu memiliki kelemuan tertentu yang disukai gulungan iblis tadi dan juga pada intinya manusia itu nantinya diberikan informasi bisa meramalkan sesuatu yang belum terjadi tapi kejadiannya begitu begitu ternyata dilandu monggo kalau mau minum dunia ya bisa makan saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah enak Alhamdulillah Alhamdulillah monggo terus ini dilandu yang saya tanyakan dari hasil iblis memberikan informasi kepada manusia itu apakah manusia itu mengetahui bahwa yang memberikan informasi itu iblis atau sebenarnya tidak mengetahui sama sekali karena kebodohan manusia seperti kami ini yang nyata ini ya ada dua versi gimana itu iblis kan juga mempunyai banyak cara berjuta-juta cara untuk memberikan informasi kepada orang-orang ya iblis ini juga mempunyai cara di lihat dulu orangnya kalau orangnya versinya mempunyai keilmuan seperti dukun itu yang memang benar dikasihnya ya seperti mengetahui bahwa informasi ini dikasih sama gulungan iblis tapi kalau ada orang ya maaf-maaf ya kalau orang ini ahli ibadah mempunyai banyak pengikut ilmu apa saja sudah dia kuasai iblis pun juga mempunyai cara jika orang itu ditemui sama iblis pasti dia akan menolak meskipun tidak menolak tapi adalah rasa yang tidak kepercayaan di dalam pikirannya iya dan iblis pun pasti menyerupainya juga tidak iblis yang menyerupai seseorang yang dulu dikaguminya entah itu wali-wali yang terdahulu ataupun raja-raja terdahulu ataupun seseh yang terdahulu seperti itu jadi begitu jadi kalau boleh saya simpulkan ini dilandu sebenarnya dari golongan manusia itu ada yang mengetahui bahwa yang memberikan informasi itu golongan iblis dan ada yang tidak dan ketidaktahuannya tadi itu yang kedua kamu nyebetulkan dua versi ya terus monggo kalau mau ngopi lagi terus ini saya ingin bertanya lagi dilandu tadi kan dilandu mengatakan bahwa peperangan antara golongan iblis dan golongan saya ataupun golongan malaikat itu terjadi kan begitu ya terus ini saya tanyakan sepengetahuan sepengetahuan golongan manusia seperti kami ini dilandu yang bodoh nih kami kalau mengetahui kan dari golongan manusia lainnya itu kan malaikat ya kuat golongan iblis ya pasti kalah begitu kok ini sampai terjadi peperangan hebat dan kadang golongan iblis itu diizinkan oleh Allah untuk membiarkan saja membawa berita itu kabur ya benar sekali nah terus yang ini saya tanyakan apakah dari golongan malaikat itu semuanya kuat seperti yang kami ketahui itu apa ada yang lainnya lagi jumlahnya dan kekuatannya berbeda-beda ya kalau untuk malaikat kalau dibilang kekuatannya berbeda-beda itu memang benar tapi kalau untuk malaikat yang diatas sana yang saya tahu dan semoga itu benar iya itu kekuatannya sangat besar-besar sekali Oh apalagi malaikat-malaikat yang di sana juga sudah ada bimbingan dari beliau langsung oh gitu ada malaikat di golongan cahaya yang misal adalah dari energinya yang berkurang dari beliau sendiri kan langsung ya dikasih lah dari cahaya-cahaya yang lainnya golongan-golongan cahaya lainnya yang untuk membantu di sana Oh ternyata kalau untuk golongan cahaya itu langsung kan tidak hanya diatas sana saja tetapi di daerah sini di mana-mana kan juga ada di benda-benda ini kan ya banyak Oh ternyata begitu iya tapi banyak dari golongan kami yang bodoh ini dan tidak mengetahui dan kami pun kan dari golongan manusia kan mereka menanyakan golongan cahaya kok kok bisa masuk ke benda-benda sekecil itu kan banyak yang tidak percaya kalau ada orang yang bilang seperti itu seperti itu ya tidak usah dirukan saja Oh orang yang tidak percaya sama halal goib terutama golongan cahaya di dalam tubuhnya itu kan sudah banyak energi negatif yang sudah melekat di krak-krak tubuhnya Oh ya kalau Allah sudah berganda akal manusia itu tidak bisa menerima Oh begitu ya Oh ya 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 apalagi kalian ini kalian kalian ini kan sudah ikut dengan amalia beliau sudah ketemu beliau sudah banyaklah apa yang dikatakan beliau sudah masuk ke hati kalian yaitu semuanya kan namanya kan petunjuk dari Allah hidayah dari Allah ya dan untuk menyakini bahwa halal goib itu ada bahwa golongan cahaya itu ada bahwa golongan jin seperti saya ada iblis itu ada itu kan ya patut disyukuri ya orang-orang tidak percaya tapi biarkan saja itu menjadi urusan mereka dan akan menjadi tanggungan mereka di suatu saat Oh gitu ye terima kasih ya Mas di landu di landu mohon maaf sudah diingatkan sebegitunya Oh ya tadi mengetahkan juga sih kalau aku sudah berganda walaupun manusia itu memikirkan dengan akal pikirannya yang bodoh ini yang sangat terbatas ini pasti menolak karena karena akalnya tadi yang terbatas itu Oh ya ngomong-ngomong Anda tadinya membahas akal memangnya banyak juga golongan manusia minum dulu deh semangat ini saya bertanya lagi minum dulu sudah sudah deh saya mau bertanya lagi ini tadi kan memang mengatakan akal pikiran manusia itu terbatas kalau jadi jinikan oleh Allah dan peristiwa apapun kalau terjadi pasti akal itu menolak karena sakingnya terbatas akal atau akal itu saking terbatasnya Oh ya tetapi di landu pada kenyataannya di dunia manusia ada juga manusia yang mengatakan bahwa manusia itu wajib menggunakan pikirannya total seperti halnya seseorang yang sangat pintar-pintar disana dan bisa menemukan kecanggihan dan apapun lah semua yang seperti halnya seseorang yang sudah sangat pintar sekali akalnya dan ngomong-ngomong soal akal apakah akal manusia itu itu ada yang menggerakkan sebenarnya jelas kalau untuk akal manusia itu sendiri dilihat dulu orangnya ya kalau orangnya rajin beribadah secara benar sering dengan Allah itu bisa akal pikirannya itu dibantu didoronglah dipekerjakanlah sama golongan cahaya seperti benda-benda ini dari akal pikirannya itu kan digerakkan dikerjakan sama golongan cahaya dari situlah yang sudah akal ini sudah digerakkan sama golongan cahaya dimasukkanlah golongan cahaya ini ke hati tapi kalau untuk orang-orang yang tidak pernah beribadah sering maksiat tidak percaya hal-hal ngoi dan tidak pernah mengingat Allah itu beda lagi akal manusia yang menggerakkan itu semuanya awal mula dia dilahirkan memang dari golongan cahaya yang menempati akalnya tapi karena semenjak dia hidup menjalani hidup tidak kenal apa yang saya sebutkan tadi itu semuanya dari sarap-sarapnya kan diganti sama golongan cahaya dikerjakan sama golongan iblis semuanya itu sarap-sarapnya diganti sama golongan iblis maupun dari golongan cin dari semua itu kan iblis juga kan sudah bisa memberikan akal pikiran supaya orang ini pintar bisa menciptakan teknologi bisa menciptakan barang-barang yang digunakan di suatu saat nanti itu semuanya kan bisa dipastikan itu dari golongan iblis semua dilihat dulu orangnya seperti apa ya 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 Alhamdulillah ada pembelajaran yang kamu sampaikan selama ini ya masih menjadi tanda tanya bagi golongan manusia yang bodoh seperti kami ini dilandu oke terus ini satu lagi yang saya tanyakan dilandu sebenarnya dari golongan iblis kok bisa mencuri berita bahkan sampai ke laut film Mahfud itu prosesnya bagaimana kalau boleh kalau dilandu tahu dan bisa menceritakan ya bisa semuanya itu kan sudah ganda untuk Allah semuanya yang namanya bukan hanya golongan cahaya tapi iblis momen cin itu kan berdampingan dari berdampingan itu kan iblis yang bisa diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencuri itu kan tidak ada sembarangan iblis iblis yang kekuatannya besar iblis yang kepitarannya tinggi ya setara dengan golongan cahaya itu Oh yang bisa menguping yang bisa memberikan informasi ke anak buahnya iblis-ibis yang lainnya ya itu bukan hanya iblis yang kekuatannya rendah bukan iblis yang seolah-olah ya keilmuannya setara sama golongan cahaya ternyata begitu dan iblis itu sudah sangat tinggi sekali yang kamu sebutkan seperti itu Oh iya terus tadi kan kamu sudah berbicara hal iwal terus proses bagaimana caranya sudah kamu ceritakan tujuan panjang lebar terus tujuannya kamu sudah menceritakan tadi tujuan daripada Oh iya tujuannya satu lagi yang saya tanyakan ini lalu sebenarnya pesan tersirat atau yang belum tersampaikan kepada golongan manusia itu seperti apa sih ya sebenarnya pesan kalau untuk pesan saya kepada manusia-manusia tentang misi tentang suatu peristiwa tentang peristiwa bintang jatuh bintang jatuh itu yang saya lihat banget itu ya manusia yang melihat dari bintang jatuh itu sendiri itu banyak resukmanya yang ditawan sama iblis loh loh karena kenapa kalau berdoa itu boleh-boleh saja karena berdoa itu kan dianjurkan sama Allah dari semua itu kan dari berdoanya itu loh yang diimbangi dengan Oh mumpung ada bintang jatuh Oh dari mumpung itu loh Oh iblis kan mendengarkan apa yang di doa yang dipikirannya manusia Oh dari semua itu kan iblis melihat Oh orang ini melihat kejadian bintang jatuh dan meminta doa ya contohnya ada bintang bintang jatuh semoga saya rezekinya lancar semoga saya mendapatkan jodoh itu sebagai mendapatkan jodoh seperti itu ya harusnya kalau berdoa ya tidak usah karena bintang jatuh itu berdoa ya berdoa saja karena menakti perintah Allah saja maupun dikabulkan maupun tidak itu urusan Allah kalau ada orang yang berkeyakinan Oh ini ada bintang jatuh saya doa seperti ini misal di suatu saat doa itu terkabulkan itu semuanya karena doanya itu kan ada uapnya dibaca sama iblis itu semuanya dikabulkan sama iblis karena rusukmanya juga sudah ditawan ya ibaratnya timbal balik sama iblis itu ya Oh ya tidak jadi jangan sembarangan berdoa karena ada kejadian seperti itu tidak boleh ya dan diklandu sendiri itu sudah banyak sekali melihat dari golongan manusia seperti kami ini ya saya melihat waktu ada terbang ke atas ditarik sama iblis-iblis yang di atas gara-gara dia melaksanakan berdoa tadi Iya dan mereka semuanya tidak mengetahui bahwa dari doanya tersebut ternyata itu pun banyak yang terkabul ternyata yang mengabulkan golongan iblis itu pesan yang tersirat yang kamu sampaikan secara terang dan gamblang disini Oh ya delandu terima kasih banyak ya atas waktunya ya kamu sudah mau hadir ke sini dan bercerita tentang hal ihwal daripada peristiwa bintang jatuh ya kalau kami yang disini ada kekurangan dengan dengan delandu kami mohon maaf ya karena kami sendirikan ya makhluk nyata makhluk yang sangat lemah dan juga kami sendirikan lebih berhati-hati dalam hal kegaiban ya benar sekali karena dunia gaya kan tidak semudah ataupun seperti yang dibayangkan seorang manusia tinggal satsut-satsut eh ternyata tapi tidak begitu ya deh ya kalau saya disini ada tutup kata yang salah juga saya minta maaf Mas ya sama-sama sebelum delandu keluar Monggo kalau ada teman-temannya teman-temannya diajak semua dan juga ada seluruh kotorannya ada di dalam seset mediator yang dilandu Masuki maupun di teman-teman kami semuanya maupun di tempat ini dan saya semuanya tolong ya jinsang yang saya yang di luar tempat ini semuanya kesini hai 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 hamdulillah sudah saya kumpulkan Oh sudah semua ya Monggo kalau jeningan mau melanjutkan perjuangannya perjalanannya lagi silahkan tetap semangat ya ya Hai lemerangkan menjalani setiqomahnya sama-sama saya pamit dulu ya silahkan Waalaikum salam warahmatullahi barakatuhu Allah Alhamdulillah para pemirsa seperti itu tadi adanya dialog kami semoga saja para pemirsa yang menyimak konten kali ini mendapatkan manfaat dan juga bisa mengambil pesan-pesan yang disampaikan daripada goib yang hadir tadi dan juga semoga saja nantinya kita bisa lebih memperbaiki diri kita dan juga bisa lebih menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu ta'ala itulah yang dapat kami berikan yang disini dan apabila ada kesalahan ada detur kata kami yang kurang berkenan dan ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada kebenaran ada kebaikan itu semua mutlak yang hak itu datanya dari Allah subhanahu ta'ala sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati